Terima kasih telah menonton Gubernur meminta agar FKUB lebih proaktif dalam mengatasi masalah tafsir, terutama tentang rumah ibadah. Selain itu, dirinya meminta keberadaan kampung toleransi dan kampung welas asih diviralkan. Emil pun menegaskan FKUB harus berkontribusi menjadikan Jawa Barat provinsi toleran. Tafsir-tafsir khususnya rumah ibadah, itu jangan sampai mengemuka di Jawa Barat, karena saya minta di era yang baru ini harus proaktif. Jadi safari ke rumah-rumah, safari ke masyarakat, lakukan edukasi. Kemudian harus proaktif, base practice, ada kampung toleransi. Sementara itu, Ketua FKUB Jawa Barat, Rafani Ahyar, menyatakan pihaknya tengah mengkaji kemungkinan membuat penelitian terkait indeks toleransi masyarakat Jawa Barat yang selama ini dianggap kurang. Sementara itu, untuk FKDM, Emil meminta agar mereka memastikan dan menjaga kondusivitas Jawa Barat. Menurut Emil, FKDM dibentuk untuk mendeteksi kerawanan sosial, potensi radikalisme, dan terorisme. Pihaknya pun menegaskan, FKDM harus canggih digital karena sumber keresahan berawal dari dunia digital.